Oke ya, doainya gara-gara ya, gara-gama dirumah aja isi rahat, kan masih belum pulih bener-bener, oke? Ular jenjian sama Ciprana dari Inon dan tim yang lainnya, ya buat ekspedisi mencari ular buntung lagi, huh, ular buntung gak ada habisnya nih, selalu ya membuat Panyu penasaran untuk mengetahui ular apa sih sebetulnya dia ini, oke sebelum berangkat, Panyu mau pamitan dulu nih, sama si ganteng gara-gara temen-temen, udah lama juga kan, dia juga kabarnya gak kalian tau, jadi sekalian update kabar gara-gara juga deh, nih anaknya temen-temen, oh, tetap unyu dan nak, Harusnya kalau lihat kamera, langsung balik, dan pose kayak gini, yuk kita sampai dia, yuk Hey lo, gue kan baru ke ekspedisi lagi nih, kepalang janji sama Ciprana kemarin, iya temen-temen, jadi, tahun lalu itu aku bikin ekspedisi nih bagi nanti temen-temen nih, di Cianjur, lo pernah denger tentang ular buntung gak? Ular yang ukurannya cuma segini, juga segini bakal, terus juga ngelutup Gak, itu di setiap daerah, gue suka denger bang Jadi kalau misalkan gue jalan ke beberapa tempat nih, di Indonesia nih, itu ada aja cerita tentang mitos, yang berhubungan dengan rektiol Ular apa itu? Gue juga gak pernah lihat, makanya penasaran Cuma, gue jalan ke Sulawesi, kayak ke Kalimantan, kayak ke Jawa, kayak di daerah mana juga, selalu gue dapet tentang mitos ular itu Tapi belum ketemu, kalau di Jepang itu namanya apa ya? Gue lupa nih, kalau di Jepang, mitos tentang si ular pendek atau ular Cucinoko ini Ini adalah seekor gambaran ular, yang memiliki tubuh pendek, kemudian dia itu bisa terbang Jadi kayak ngelontar, dan dia mematikan Dan kalau gue baca di keterangan wikipedia, ternyata kan gila nih, saking hebohnya tentang si ular ini, sampai di Jepang pak, kepercayaannya Makanya gue gak penasaran gimana nih, sama si... Nah, ada beberapa foto di google juga yang memperlihatkan beberapa gambaran ular buitung, tapi yang paling gue suka adalah foto ini Kenapa itu pak? Karena gue liat, ini lebih aneh, dan gue baru liat, dan ini seperti nyata, di Asem Iya gak gitu? Iya sih Lebih kayak bener-bener bukan fake ya? Iya kan? Iya kan? Dan dia ular Makanya bukan-bukan face-nya kadal gitu Dan dia pendek Jadi apakah seperti ini bentuknya wujudnya kan? Penasaran gak? Penasaran dong? Penasaran dong? Itu juga sama, makanya gue dari tahun ke tahun itu selalu mereset Yang mencari apakah memang ada satu species yang bisa dikatakan si ular buitung ini memang itu kalah gitu loh Cuma kalau misalkan kita kaitkannya jangan sama mitos dulu deh Kita kaitannya sama science, herpetologisnya, sama dunia reptilnya deh Dulu dipercaya oleh para pendahulu gue nih, kayak Om Heru Gundul Kemudian beberapa pengepul ular yang gue kenal ya di setiap daerah Karena gue mengenal mereka juga kebetulan Karena kan gak cuma hobis, gue juga harus kenal sampai ke pengepul dong Kalau misalkan kita mau ngeriset ya Ada catatan, dimana mereka tahun 90-an di areal Banten Sampai ke areal Jawa Barat itu masih bisa namunin Dipong Dipong? Ya Alam daerah Jawa? Yuk Dipong itu penyebarannya diyakini Memang ada di Jawa, tapi punah Karena eksplorasi atau pemanfaatan berlebihan oleh manusia Nah, tahun 2000-an Makanya kan kebayang gak sih? Apakah seperti Dipong Lampung, hitam gitu kan, kurtusnya Apakah beda gitu loh teman-teman Makanya kan Dipong Jawa ini juga jarang ditemukan lagi nih ya Ada pun misalkan teman-teman temu Dipong nih di hutan Suka dianggapnya kan lepasan Ah, infansi lepasan nih, piaraan yang dilepas Apakah itu Dipong? Ular buis atau luar pendek itu Nah, Dipong itu piton kurtus teman-teman Sanca darah yang berasal dari Lampung Itu diyakini udah tersebar sampai ke Jawa dulu Cuma punah, gara-gara pemanfaatannya berlebihan Nah, dianggap punah Ya, gak tau sama siapa Intinya, sebagian orang masih meyakini Bahwa si kurtus Jawa ini masih ada, masih hidup Makanya gue pengen menemuin apakah kurtus Apakah memang special size ini Atau memang si luman Terakhir gue melakukan ekspedisi pencarian Karena gue ada informasi dari si Oby Obert Jajur Dan teman-temannya Gue dibawa ke Sungai Cinangsi Tahun lalu ya Jal Sama Ijal ikut juga Waktu itu si Alpri Ya, sebetulnya Alpi lagi pulang ke rumah nih teman-teman Lagi cuti Si Alpri kesurupan Serius cuy, ini tanya Ijal Kesurupan, untung gue sedikit bisa Bacaan-bacaan kan Ya, walaupun gue yang gue baca juga Doa makan sih Kalau lo mau balik lana gitu kan Kalau dimakan sih Makan nama gue kalo gak pergi Mama pergi Akhirnya Ya udah Kita flashback dulu Di saat Kita nyari Itu ular buntung di Cianjur Tahun lalu sampai gagal Karena si Alpri Gitu kan, demi keselamatan kita balik kanan KAM yangir Selamat pagi Satan Tidak Selamat pagi Ular bukan Quem evang thumb ان Nah gitu temen-temen tuh Jadi kalau gue lihat bulan ini tuh mitos Tapi gue penasaran Karena ada catatan Tentang si Kurtus Nah jadi andai gue dukungnya Kurtus yang emang beda Dengan Lampung tapi emang serupa Dan memang kan kita bisa analisa dari scaling ya Dari kita ngitung sisinya Jadi kalau spesies jawatan kita masih ada Mau gimana loh Walaupun gue gak nemuin ular buntung yang Sesungguhnya Atau akankah itu kan Kita gak tau Kan puas ya Dapat gitu loh Kita ilmunya gitu loh Dapat rasa penasaran kita kejawab Tentang si ular buntung ini Karena tidak bisa dibukiri Ketika tayangan itu gue tayangin Dokumentasinya Dari ekspedisi tersebut Banyak juga di komentar yang Ya bukan Mengetahui tentang malah itu Ya Jal Ya serius Kita baca iya Ud kampung saya juga ada Itu suka gelundungan tuh Di tasik juga ada Lo baca deh Itu bukan mitos ya Ya banyak banget saksinya Masalahnya brother Ini saksi hidup Mereka ngakuin Cerel lagi ya Sok Buat kalian yang mungkin pernah lihat Ular pendek Dan gue gak tau cara laki gimana Kalau gue gak pernah lihat Ular pendek Gue untung gitu Kayak ada setengah badan Segera agak bisa saya Coba palaknya sampai situ doang Nah itu coba kalian komen di bawah deh Di daerah kalian ada gak Yang kayak gitu Apa namanya Dan lo pernah Lihat langsung atau bukan Dia kalau mau nengok aja Pake top gaya Ya raga baru ganti kulit teman-teman Jadi kemarin itu Ini kulit-kulit namanya Masih kesisa disini Ya Tuh Itu juga ada Dan ini kandangnya juga agak kotor Mungkin nanti aku pulang ekspedisi Baru aku bantuin Bang Juna Sama Alpi Sama tim Buat Apa namanya Bersihin Karena ini juga kotor Bukan kotor Apa ya Buat kotor Tai ya Bukan kotor Kotoran biabera Bukan Bukan Ini kotor kayak kan Koranya Kena air Terus kena sisi kelamanya Kemarin Kalau sisi kelamanya Yang lainnya udah Pandji ambilin sih teman-teman Tapi kalau garaga Cuma dibersihin sama Pandji Kau khawatir juga Dia seorang sentimen banget Kau sama orang lain Iya Iya Ngegaya Iya Agak-agak Iya Gaya yang mau buka Tapi kok harus gitu Gitu loh Eh Lo buka Tapi kok harus gitu sih Iya Nolehnya Nggak kayak gitu juga Bers 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 Biasalah teman-teman Bers Kalau yang namanya Gaya Emang kurang ajar Kalau udah liat kameranya Ngalah Hei Garaga Apalagi kalau misalkan Udah ada cewek Bang Masih harus banyak beda ya Bang Lu ngerasain dia Ini cabi gak sih Bang Banget Bang Serius Bentinya Menur Jadi kalau orang yang gak tau ya Disangkanya cabi Padahal garaga ini Punya kandung bisa lebih besar Daripada pular lainnya Harus tau Bener Bener Gak apa-apa Jadi gini Kalau lu liat Cabian gendut Yang ada di Kanan kiri Bintinya dia itu Itu kan posisinya kan Kandung bisa dia Nah Kingcobra lain Gak se-ngembung ini Dia ngembung banget Banyak kandungan bisanya Iya Kadang-kandungan bisanya banyak banget Makanya kalau dia makan Itu tuh Si pitonnya Oh itu Glepotan bisa Glepotan Dan Kingcobra satu-satunya disini Yang Cuma mau makan Piton top Gak mau yang lain Gak doang Hei Boleh gak Boleh gak pergi Boleh gak Hei Boleh gak Bos Ini yang punya rumah nih bang Yang punya rumah nih Itu yang punya rumah ya Bos Iya Yang punya rumah Yang matanya harus diistimewakan Oke ya Itu aja Gara-gara ya Gara-gara lagi rumah aja Kirahan Kan masih belum pulih Bener-bener Oke So Hei Gelirik matanya kan Jadi bola matanya bisa ngelirik gitu Kita jalan Kita cari dulu Ular buntet Sama Katanya ada Kingcobra Lebih gede dari Garaga Wah Kalau lebih keren Bahaya loh Garaga Kalah famous nanti Ya Garaga doain ya Supaya berhasil misinya Oke Gaya dulu Gaya dulu Gaya dulu Uro Eits Gak kena Gaya dulu Gaya dulu Gaya dulu Iy pengen ikut Iy Iy Gaya aja Bodoh amat Hei Hei Ngambek Wah ngambek Hei Hei Gak mau deh Hei Ya elah ngambek Ya Ngelirik Hei Hei Ngambek Baperin diri Gitu Gak mau deh Gitu Ngambek Gang Ngelirik Ini Gitu Ya temen-temen Ya Pak Iy Anak Cila ngambek Lihat Hei Gitu Ngambek Ngubruk Dibuang Muka Habis Balik lagi Ngelirik Lagi Itu Pergi Belum Ya Hahaha Yang orang Mastiin Maknya Kalau Ngambek Dipukul Tapi Apis Apis Bodoh Amat Kenapa Sih Gue bilang Kita harus tetap Safety Dengan Hewan Apalagi Hewan Buas Bagi Dia Barusan Bercanda Atau Ngambek Tapi Ketika Itu Kan Dia Gak Mangap Ya Gak Ngebukai Mulut Cuman Ruduk Tapi Kebayang Gak Kemarin Gini Bang Tapi Kebayang Gak Sih Kemarin Bang Pas Posisinya Gue Apa Namanya Ini Ya Ketika Gue Digit Itu Juga Gitu Modalnya Enggak Mau Bro Enggak Tahu-tahu Ngigit Gitu Ya Bagi Dia Mungkin Itu Kayak Ngambek Gitu Kayak Bercanda Tapi Kan Kita Manusia Bos Ya Kalau Kena Gigit Dia Modar Gak Ada Serum Ngan Gitu Pasti Rame Komen Lu Kok Masih Yang Gila 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 Tanya Gak Gak Usah Pihara Ingkobra Kalau Gak Ada Alasan Ya Temen Temen Ya Kalau Gak Ada Kepentingan Gak Ada Tujuan Dan Maksudnya Kalau Lu Emang Udah Expert Dan Emang Kalian Adalah Pawang Yang Notabene Memang Cari Makan Dan Memang Punya Profesi Dari Penghasilan Itu Juga Kalian Profesi Pawang Itu Kalian Berarti Expert Ahli Silahkan Karena Kita Tidak Melarang Orang Orang Yang Expert Mengingat Ya Pasti Kalau Expert Kan Pasti Ahli Pasti Gak Akan Kena Gimana Gimana Karena Ada Safety Gitu Oke Temen Temen Ngomong Budha Adzan Nisa Kita Sholat Dulu Habis Itu Kita Lanjut Aktivitas Lagi Biar Posisinya Berkah Oke Kalau Gitu Aku Tutup Dulu Makasih Buat Temen Temen Doain Expedisi Yang Kita Lakuin Expedisi Kita Aku Mulai Berangkat Di Cianjur Dan Bismillah Moga Moga Si Bular Buntuk Ini Ketemu Apalagi Sekarang Kita Dikawal Sama Kipran Alem Makanya Kan Karena Si Bular Buntuk Ini Terlalu Dekati Sama Bistis Spiritualisme Gitu Pokoknya Kita Temen Azan Gak Enak Kalau Aku Terus Assalamualaikum Assalamualaikum Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax